saya lanjutkan dengan php tutorial dasar dan sekarang saya mau membahas shuffle dan random saya langsung membuat file baru dan save as dan di tutorial yang ke 45 saya berikan shuffle dan random oke semacam itu dan saya membuat kode php di pertama saya mau membuat random dulu dan fungsi random bisa kita tuliskan semacam ini run lalu disini saya bisa memberikan 1111 mungkin lalu yang kedua 9999 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mempunyai 9641 dan jika saya reload lagi maka dia akan berganti dan terus seperti itu itu random dan biasanya hanya angka dan sekarang saya mau mencoba memberikan shuffle dan disini saya memberikan dolar acak mungkin sama dengan dan disini saya memberikan mungkin semacam ini dan dengan fungsi shuffle saya tinggal menuliskan seperti ini str shuffle lalu oke garis bawah dan dolar ajak dolar dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka yang terjadi adalah fatal error oke disini ada kesalahan oke disini kurang H dan saya simpan lalu saya pergi ke sini lagi dan reload maka saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya reload dia akan berubah juga terus seperti itu dan disini saya mau memberikan mungkin semacam ini bcd efg hig kl mn ob gr st u v w y z lalu saya memberikan huruf besar mungkin abc d e f g h i c k l m n o p h r st u v w y z dan di tengah-tengah saya memberikan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jika saya simpan lalu saya pergi ke sini reload maka saya sudah mempunyai banyak angka huruf dan disini akan ditampilkan secara acak lalu bagaimana jika saya mau menampilkan hanya mungkin 10 atau 12 atau 6 di area ini di tutorial terdahulu kita telah mempelajari substring dan disitu saya akan memberi contoh semacam ini saya membuat satu file satu variable karakter dan disini saya memberikan string shuffle lalu di bagian sini saya memberikan eho lalu substring substr dan disini saya memberikan dollar karakter lalu karakter dan koma mungkin 0 koma 6 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka saya hanya menampilkan 6 angka dari total angka acak tadi oke semacam itu dan jika saya mungkin merubah disini 20 dan disini 6 maka jika saya simpan saya masih tetap mempunyai 6 angka tapi dia dimulai dari 20 karakter disini dan random atau shuffle ini bisa kita gunakan untuk capca security pada komentar mungkin oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat 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 Terima kasih.